Hukumnya sama dengan selingkuh Sekarang saya lihat Bertebaranlah hadis-hadis Palsu di internet Yang buatnya dan banyak Saya lihat grup-grup Saya pengamat itu saya tengok Siapa yang menemani istrinya ke pasar Maka pahalanya sama Seperti jihad visabila Ini siapa yang punya kerjaan Ini dari pihak kelompok Ibu-ibu yang buat saya yakin Lalu kemudian dari pihak bapak-bapak Membalas siapa yang Mau menikahkan suaminya Mencarikan calonnya Menyiapkan biayanya Maka masuk surga tanpa hisap Jadi mereka ini perang ini Kalau kita tidak senang Tidak suka Katakan tak suka Jangan lagi membuat-buat Apalagi kalau menisbatkannya Sampai ke Nabi Siapa yang berdusta terhadap Nabi Secara sengaja Maka siapkanlah tempat duduk Dari api neraka Pak Awang Pak Awang kewajiban ke Ibu Awang Lima Satu Kasih Ibu Awang makan Dua Kasih Ibu Awang pakaian Jangan sampai Ibu itu keluar rumah Pakai pakaian belum selesai dijahit Tiga Kasih Ibu Awang tempat tinggal Yang layak Ibu Awang jangan pula minta rumah artis lima miliar Pak Awang kasih Ibu itu pendidikan Bagaimana solatnya Baca Qurannya Itu tanggung jawab Pak Awang Kalau Pak Awang tak sanggup mendidik Panggil guru ngaji ke rumah Guru ngaji perempuan Yang kelima Pak Awang kasih perhatian Kalau Ibu Awang pulang Bawa oleh-oleh Gimana Pak? Mantap Walaupun tak mantap Supaya menyenangkan hati dia Lalu kemudian ini terkait dengan nafkah Zahir dan batin Nafkah Pak Awang wajib kasih nafkah Standar nafkahnya berapa juta Pak Ustaz? Wa'ashiruhunna bilma'ruf Tergaulilah mereka dengan ma'ruf Ma'ruf itu artinya urf Kebiasaan Kira-kira standar Gak sama standar Riau dengan Jakarta Standar Jakarta tak sama dengan Kalimantan Standar Kalimantan tak sama dengan Sulawesi Standar Sulawesi tak sama dengan Papua Ya standar kira-kira disitu cocok Sesuainya berapa? Tidak lebih tidak kurang Pakai standar pertengahan Itu saja kewajiban Jadi Pak Awang tidak mesti Bulanan ada laporan Mama ini laporan semuanya Wah kalau begitu Nah itu hukum dari mana yang dipakai Asal sudah Pak Awang laksanakan ini Maka Pak Awang sudah menunaikan Kewajiban nafkah sebagai seorang suami yang baik Jadi tak perlu membuat laporan detil segala macam Terima kasih